Pembala MotoGP Rauh Fernandes dikejutkan dengan aksi pembalas kerja sokal saat berlisur di Bali. Marco Bezzeci dikabarkan absen di MotoGP Mandalika akibat patah tulang selangka saat latihan. Marco Bezzeci dikabarkan mengalami kecelakaan saat berlatih di range milik Valentino Rossi, Sabtu 7 Oktober 2023. Dikutip dari media Italia Gazeta Dello Sport, Minggu 8 Oktober 2023. Pembalap Muni VR46 Racing Team ini disebut mengalami patah tulang selangka dan dijadwal menjalani operasi pada minggu ini. Belum ada konfirmasi langsung dari Bezzeci maupun Muni VR46 Racing Team. Dalam laporan Gazeta Dello Sport, Bezzeci kemungkinan besar akan absen di MotoGP Mandalika yang akan digelar pada 13 hingga 15 Oktober 2023. Kabar unik dan menarik justru datang dari pembalap Raur Fernandes dari RNF Racing MotoGP. Yang sejak kedatangannya di Indonesia dia menikmati berlibur di Bali. Tak hanya berlibur, ternyata dia juga menonton sebuah pertandingan drag race lokal yang berada di Bali. Dengan entusiasnya, dia sampai mengabadikan momen balapan drag race tersebut dengan kamera ponselnya dan membagikannya dalam ungkahan Instagram story-nya. Berbeda dengan Raul Fernandes yang menonton drag race lokal, justru Fabio Quartararo terlihat sedang berolahraga menjaga kebugaran badannya dan menyesuaikan suhu cuaca agar bisa meraih podium di balapan di sirkuit Mandalika nanti. Selanjutnya Quartararo, Jorge Martin pun juga terlihat sedang berada di sebuah tempat olahraga. Momen itu dia bagikan dalam Instagram story miliknya. Bader Moto2 Alonso Lopes juga turut membagikan kegiatan olahraganya di sebuah tempat olahraga. Selanjutnya, dia juga membagikan momen dirinya berenang dengan penyu di Laut Lombok. Para pembalap MotoGP yang akan tampil di Indonesia Grand Prix di sirkuit Mandalika, 13 hingga 15 Oktober 2023. Dikabarkan akan melakukan kegiatan sosial dengan membersihkan pantai di sekitar sirkuit. Kegiatan beach cleaning dan coral planting akan dilakukan di pantai Kuta Mandalika pada Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi bersih-bersih pantai sekaligus menunjukkan kepedulian para pembalap MotoGP terhadap lingkungan alam sekitar Lombok. Kegiatan coral planting ini adalah bentuk kerjasama Universitas Mataram melalui Fakultas Mipa Biologi. Kegiatan tersebut akan dimulai dari Hotel Pullman yang berjarak 5 menit sampai di pantai Kuta dan akan disambut dengan tarian selamat datang oleh penari-penari tradisional dari Lombok serta sambutan dari penyelenggara. Lalu peserta berjalan menuju lokasi kegiatan beach clean up dan coral painting menggunakan topi anyaman lontar sebagai salah satu ciri khas masyarakat lokal Kuta Mandalika. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!